Intro Video memperlihatkan mahasiswa yang diusir warga saat melakukan kuliah kerja nyata atau KKN viral di media sosial. Berdasarkan penusuran, rekaman tersebar luas di sejumlah platform media sosial seperti di akun Instagram at MemoMedsos yang membagikan dua buah video. Video pertama memperlihatkan sejumlah mahasiswa sedang berada di sebuah minimarket. Mereka mengucapkan perkataan yang tidak begitu terdengar jelas dalam video. Namun, belakangan diketahui mereka sedang mengeluarkan kata-kata celaan seraya tertawa yang menghina desa tempat mereka KKN. Kemudian video kedua tampak seorang pria memarahi para mahasiswa tersebut. Hingga saat ini videonya telah ditonton ribuan kali dan mengundang warganet untuk berkomentar. Di himpuntribunjambi.com, para mahasiswa KKN dalam video berasal dari Universitas Jambi. Sementara, lokasi KKN berada di desa Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Batanghari. Koordinator pusat pelaksanaan kuker KLPPM Universitas Jambi, Rituan memberikan penjelasannya. Ia mengatakan, usai viral di media sosial dan telah diketahui oleh masyarakat di desa. Kelompok mahasiswa tersebut dikenakan sanksi adat melalui musyawara desa. Mahasiswa telah sampaikan permintaan maaf terhadap masyarakat desa Kubu Kandang. Lanjutnya, ia mengatakan karena telah diadakan mediasi. Penyelesaian masalah ini, maka pihak Unja mengharapkan mahasiswa KKN dan masyarakat desa Kubu Kandang, khususnya, tetap akan terjalin ke depannya. Rituan mengucapkan terima kasih kepada kepala desa dan toko masyarakat. Pihaknya berharap, pihak desa membukakan pintu maaf atas kelalaian mahasiswa ini. Mudah-mudahan, ke depannya, silaturahmi ini tetap terjalin. Ia mengaku kemampuan pihaknya yang memberikan bekal terkait materi ini terlupakan dan menjadi evaluasi dalam beretika dalam media sosial, barangkali yang agak sedikit belum terlalu diperhatikan. Denda adat telah dipenuhi oleh mahasiswa, karena kata dia hal ini memberikan pelajaran kepada mereka, bahwa ketika berbuat salah, jadi mereka harus bertanggung jawab terhadap itu.